Sepasang Raja Naga Jilid II. Dua orang nyonya muda dan putera mereka terbangun oleh suara ribut-ribut tadi. Tan Song Bu dan Wang Sin Chu merengek kepada ibu mereka. Ibu, aku lapar, kata Sin Chu. Ibu, aku ingin makan, kata Song Bu. Dua orang ibu muda itu kebingungan. Mereka sendiri pun merasa amat lapar, akan tetapi dari manakah mereka akan dapat menemukan makanan untuk mereka sendiri dan anak-anak mereka? Tan Ho dan Wang Sin juga merasa lapar dan mereka mendengar keluhan anak-anak. Mereka tadi. Kita tidak dapat tinggal terus di sini menanti kelaparan menggerogoti perut kita. Akhirnya Tan Ho berkata, kita harus pergi ke pantai dan di sana kita dapat mencari ikan atau binatang laut lain untuk kita makan. Kita harus mendapatkan makanan agar tidak kelaparan, juga kita harus mencari air tawar untuk minum. Akan tetapi penjahat-penjahat itu, tewe aku, terpaksa kita lawan mati-matian kalau mereka berani muncul dan mencoba mengganggu kita. Mari kita persiapkan diri dan membawa tongkat untuk senjata, siau te. Mereka Ialu memilih ranting kayu yang cukup besar untuk dipergunakan sebagai senjata. Setelah matahari mulai muncul di permukaan laut merupakan sebuah bola besar merah yang makin lama menjadi semakin kecil dan naik dari permukaan laut, sinarnya yang merah pun mulai berubah menjadi kuning keemasan dan sinarnya mulai menerangi tanah. Tan Hok dan Wang Chin mengawal anak istri mereka keluar dari dalam guha. Mula-mula mereka mencari air di antara batu-batu di kaki bukit. Akhirnya mereka menemukan sebuah pancuran air di antara batu-batu. Agaknya air itu mengalir turun dari bukit. Karena mereka telah merasa haus sekali, mereka lalu minum air yang jenih itu, mencuci. Muka dan kaki tangan mereka sehingga terasa segar kembali. Setelah itu, mereka mulai menuju ke tepi laut. Akan tetapi baru saja mereka tiba di pantai yang berpasir, tiba-tiba terlihat sebuah perahu dengan layar hitam bergerak ke tepi. Mereka memandang dengan hati penuh harapan. Kalau perahu itu milik orang baik-baik, mereka akan tertolong dan dapat meninggalkan pulau itu dengan wajah berserip penuh harapan dua keluarga itu berdiri di pantai memandang perahu yang semakin dekat. Setelah agak dekat, mereka dapat melihat ada tujuh orang berada di atas perahu dan hati mereka mulai terasa tidak enak karena ketujuh orang itu semua adalah laki-laki. Setelah perahu kandas di pasir dan layar diturunkan, tali dilempar keluar. Tujuh orang laki-laki itu lalu berlompatan dari atas perahu. Mereka lari ke dalam air yang setinggi lutut menuju ke pantai sambil berteriak-teriak dan tertawa-tawa. Tan Ho dan Wong Chin terkejut sekali karena mereka mengenal bahwa dua orang di antara mereka adalah dua orang penjahat yang kemarin hampir memperkosa istri mereka. Kiranya tujuh orang itu adalah orang-orang jahat. Li Uhang dan Su Leng Chi juga mengenal dua orang penjahat itu. Mereka segera berlindung di belakang suami sambil memondong anak mereka. Wajah mereka pucat dan kedua kaki mereka menggigil. Tan Ho dan Wong Chin melintangkan tongkat mereka. Siap untuk melawan mati-matian karena tidak ada jalan lain kecuali melawan untuk melindungi anak istri mereka. Tujuh orang laki-laki kasar itu kini mengepung mereka sambil tertawa-tawa gembira. Hahaha si kumis panjang yang menjadi pimpinan mereka tertawa bergelak dengan gembira. Bunuh dua ekor anjing ini, akan tetapi dua betinanya itu jangan dilukai. Mereka berdua adalah milik kami berdua, jangan diganggu mereka semua tertawa dan kepupungan menjadi semakin ketat terhadap Tan Ho dan Wong Chin. Kalian orang-orang jahat bentak Tan Ho. Di antara kita tidak ada permusuhan mengapa kalian berniat jahat terhadap kami? Hahaha kini pemimpin kedua, yang bermuka hitam, tertawa lalu memberi aba-aba. Serang tujuh orang itu bergerak dengan golok di tangan, menyerbu Tan Ho dan Wong Chin. Dua orang ini menggerakkan tongkat dan melawan mati-matian. Mereka menangkisi golok-golok yang menyambar dengan tongkat mereka dan berusaha membalas pula dengan nekat. Li Uhang dan Sulengci berlutut saling rangkul sambil memondong anak mereka. Kedua orang ibu muda ini ketakutan dan merasa khawatir sekali melihat suami mereka dikeroyok tujuh orang penjahat. Dua orang anak itu pun menangis ketakutan. Betapapun dekatnya Tan Ho dan Wong mengamuk, kepandayan silat mereka Haya terbatas dan tujuh orang pengeroyoknya adalah orang-orang yang biasa berkelahi dan ganas sekali. Tan Ho dan Wong Chin Haya berhasil merobohkan masing-masing seorang pengeroyok, menghantam kepala meeka dengan tongkat sehingga dua orang pengeroyok itu roboh dengan kepala retak dan golok mereka terlepas dari tangan, menggeletak dekat dua orang wanita itu. Melihat dua batang golok itu, tanpa diperintah, Li Uhang dan Sulengci segera mengambilnya dengan maksud untuk diberikan kepada suami mereka agar suami mereka dapat melawan lebih baik. Akan tetapi kedua orang wanita itu terbelalak dan menjerit-jerit ketika melihat betapa dua orang suami mereka pada saat itu roboh mandi darah terkena bacokan golok-golok yang menghujani tubuh mereka sambil berlari menghampiri suaminya yang sudah roboh mandi darah menghampiri suaminya dan menjatuhkan diri berlutut dekat tubuh suaminya yang sudah tidak bergerak lagi dan mandi darah itu. Sengbu dan Sincu yang ditinggalkan ibu masing. Masing menangis bingung dan ketakutan. Kedua orang anak berusia tiga tahun itu duduk di atas pasir sambil menangis. Setelah merobohkan Tan Hot dan Wo Chin, dua orang pimpinan gerombolan itu tertawa bergelak. Mereka berdua menghampiri Liu Hang dan Suleng Chi. Manis, sudahlah jangan menangis. Suami kalian sudah tewas, akan tetapi ada pengantinya, yaitu kami dan kalian perdua akan hidup senang bersama kami kata si kumis panjang. Tiba-tiba Liu Hang bangkit berdiri dan memutar-mutar golok di tangannya, menyerang para penjahat itu dengan membabi buta. Melihat ini, Suleng Chi juga bangkit dan mengamuk. Dua orang wanita yang melihat suami mereka tewas itu menjadi nekat dan dengan golok di tangan mereka, mereka mencoba untuk menyerang dua orang pimpinan penjahat itu. Akan tetapi tentu saja amukan mereka itu tidak ada artinya. Mereka tidak pernah belajar ilmu silat, bahkan tidak pernah memegang golok. Para penjahat itu mengelak sambil tertawa-tawa mempermainkan sambil mencari kesempatan untuk merampas golok itu dari tangan kedua orang wanita yang mengamuk. Melihat bahwa mereka tidak berdaya dan akhirnya tentu akan tertangkap oleh para penjahat itu, Liu Hang menjadi putus asa. Kalau sampai tertangkap para penjahat itu, ia tentu akan mengalami bencana yang lebih. Mengerikan daripada mautlah menjadi nekat dan menggorokkan golok di tangan kanannya ke lehernya sendiri. Robohlah Liu Hang di atas mayat suaminya, mandi darah. Melihat ini, Suleng Chi terbelalak, akan tetapi ia pun mengerti mengapa Liu Hang melakukan perbuatan nekat itulah menjadi semakin ketakutan dan tahu nasib apa yang akan dideritanya kalau ia terjatuh ke tangan para penjahat itu. Maka, tanpa pikir panjang lagi, melupakan anaknya dalam keadaan tersudut, Suleng Chi lalu menggerakkan goloknya, menggorok leher sendiri dan ketika terhuyung, ia menghampiri mayat suaminya dan roboh di atas mayat suaminya. Para penjahat itu terkejut bukan main mereka itu sama sekali tidak menyangka bahwa dua orang wanita itu akan berbuat sedemikian nekatnya membunuh diri. Si kumis panjang dan si muka hitam menjadi terkejut dan menyesal sekali. Mereka telah kehilangan dua orang wanita cantik yang membuatnya tergila-gila dan yang tadinya sudah mereka tentukan akan menjadi istri-istri mereka. Pada saat itu terdengar suara berat dan parau. Kalian manusia-manusia iblis yang jahat semua penjahat yang jumlahnya tinggal lima orang itu karena yang dua orang belum mampu bangun setelah kepala mereka dihantam tongkat. Oleh Tan Hot dan Wong Chin tadi, membalikan tubuh dan melihat seorang laki-laki setengah tua berdiri di depan mereka. Laki-laki itu bukan lain adalah aming, tukang perahu yang kemarin terpisah dari dua keluarga itu ketika perahunya pecah. Dia terapung-apung di atas laut, dipermainkan ombak sampai semalam suntuk. Baru pagi ini papan yang dijadikan pegangan itu dapat dia bawa ke tepi dan dia dapat mendarat dalam keadaan selamat. Dia menemukan bekas perapian yang dibuat para penjahat, juga menemukan sisa makanan mereka berupa roti kering. Karena perutnya terasa lapar sekali aming lalu makan roti kering yang cukup banyak baginya itu sehingga tenaganya pulih kembali. Mulailah ia menyusuri pantai untuk mencari kalau-kalau dua keluarga itu ada yang terdampar dan selamat. Tiba-tiba dia mendengar suara tangis dua orang anak itu dan dia lalu berlari cepat menuju ke arah suara itu. Di tepi pantai itu dia melihat pemandangan yang semembuat dia marah bukan main. Tanho dan Wong Chin beserta istri-istri mereka telah roboh mandi darah dan dua orang anak kecil itu menangis ketakutan di atas pasir. Dan di situ terdapat tujuh orang penjahat, dua di antaranya duduk memegangi kepala mereka yang berdarah. Sekali pandang saja tahulah dia bahwa dua pasang suami istri itu telah dibunuh para penjahat ini dan dua orang anak kecil itu pun terancam keselamatannya. Hal ini membuat dia marah sekali. Bangkitlah. Watak kependekarannya yang dimiliki ketika dia masih muda dahulu. Bekas guru silat ini melirik ke arah dua batang golok yang menggeletak di dekat mayat dua pasang suami istri itu. Tanpa mengeluarkan suara, tiba-tiba saja dia merebahkan dirinya ke atas pasir lalu bergulingan mendekati mayat-mayat itu. Sebelum para penjahat itu hilang kagetnya dan menyadari apa yang akan dilakukannya, Aming telah melompat bangun lagi dan kini kedua tangannya memegang sepasang golok yang masih berlumuran darah liuhang dan sulengci. Majulah kalian. Aku akan membasmi kalian jahanam-jahanam busuk teriak Aming dengan mat mencorong penuh kemarahan. Lima orang penjahat itu adalah orang-orang kasar yang sudah terbiasa membergunakan kekuatannya dan sudah terbiasa dalam perkelahian maka mereka tentu saja tidak menjadi takut. Bunuh si kumis panjang membentak. Nanti dulu. Sebelum aku membunuh kalian, katakan dulu siapa kalian yang begini kejam telah membunuhi orang-orang yang tidak berdosa bentak Aming sambil melintangkan sepasang goloknya. Si kumis panjang dan si muka hitam tertawa bergelak. Mereka berdua adalah kepala-kepala bajak dan perampok yang amat terkenal dan mereka merasa bangga memperkenalkan julukan mereka. Buka telingamu lebar-lebar bentak si kumis melintang. Aku dan adikku ini dikenal di dunia Kang Ong sebagai He Cho A Ong Raja Ular Laut. Aku disebut To A Ong, Raja Besar, dan adikku ini disebut Si A Ong, Raja Kecil. Nah, engkau boleh mampus dengan matu, terpejam setelah mendengar siapa yang akan membunuhmu si kumis melintang memperkenalkan diri dan si muka hitam. Aming memandang kepada dua orang itu dengan alis berkerut. Hari ini Raja Ular Laut akan menjadi ular mampus teriak Aming dan dia lalu menerjang maju sambil mengayun kedua batang, goloknya. Lima orang itu menyambut serangannya dan terjadilah perkelahian yang seru dan mati-matian. Akan tetapi ternyata permainan sepasang golok dari Aming cukup hebat. Biarpun sudah lama dia tidak pernah bersilat, akan tetapi karena dasarnya memang kuat, maka kini dia dapat memainkan sepasang goloknya demikian hebat sehingga lima orang pengeroyoknya itu tidak mampu mendekatinya. Bahkan dua orang pengeroyok telah terserempet golok di pundaknya sehingga terluka dan berdarah melihat ini, si kumis panjang tiba-tiba berseru dengan nyaring. Tangkap dan bunuh dua orang anak itu. Mendengar perintah ini, Aming terkejut sekali dan cepat dia melompat ke dekat dua orang anak itu untuk melindungi mereka. Akan tetapi ternyata teriakan yang merupakan perintah dari Xiaowong, Raja Besar, yang berkumis panjang itu hanya merupakan pancingan belaka. Setelah Aming melompat ke dekat kedua anak itu untuk melindungi, si tinggi besar memimpin anak buahnya untuk melarikan diri dari situ sambil memapah dua orang kawan mereka yang terluk, kepalanya oleh tongkatan Hok dan Wong Chin tadi. Melihat ini, biarpun hatinya merasa kecewa, Aming tidak berani melakukan pengejaran. Kalau dia mengejar, siapa yang akan melindungi dua orang anak kecil yang menangis ini? Aming menyelipkan dua batang golok itu di pinggangnya, lalu dia berjongkok dan mengelus kepala dua orang anak kecil itu. Anak-anak yang baik, diamlah jangan menangis. Jangan takut, aku akan melindungi kalian dengan taruhan nyawaku, karena dielus dan dirangkul, kedua orang anak kecil itu menghentikan tangis mereka. Mereka masih terlalu kecil sehingga tidak tahu betapa ayah bunda mereka dipenuh orang di depan mati mereka. Aming lalu pergi menghampiri perahu berlayar hitam yang berada di tepi laut dan dari dalam perahu itu dia mendapatkan sebungkus roti kering. Dia mengambil beberapa potong dan diberikannya kepada dua orang anak kecil itu. Tan Song Bu yang lebih tua beberapa bulan dari Wong Sin Chu, menerima roti kering dan segera memakannya karena dia memang lapar sekali. Akan tetapi Wong Sin Chu menerima roti kering itu dan tidak segera memakannya. Dia menoleh dan memandang ke arah tubuh ayah dan ibunya. Ibu UU. Ayah A'ah dia memanggil dan suaranya mengandung tangis. Aming merangkulnya. Dari sikap kedua orang anak ini saja tahulah dia bahwa Tan Song Bu adalah seorang anak yang tabah dan mungkin berwatak keras, sedangkan Wong Chin Su lebih peka dan perasa dan mungkin berwatak lembut. Sudah, diamlah, Sin Chu anak baik. Makanlah roti itu agar perutmu tidak lapar. Akan tetapi, ayah dan ibu, tanya Sin Chu dengan suara masih agak cadel. Mereka, mereka telah pergi jauh. Tapi, itu mereka bantah Sin Chu sambil menuding ke arah ayah dan ibunya. Kenapa mereka aming menjadi serba salah? Anak sekecil ini mana mengerti tentang kematian? Mereka sedang tidur. Sudahlah, makan rotimu dan jangan banyak bertanya, katanya. Setelah kedua orang anak itu makan, dia memberi minum dari tempat minum air tawar yang terdapat dalam perahu yang ditinggalkan para penjahat tadi. Kemudian dia menyuruh kedua anak itu duduk di dalam bilik perahu dan berpesan. Aku mau bekerja di pantai. Kalian harus duduk menunggu di sini dan jangan keluar dari perahu. Kalian bisa terjatuh ke dalam air laut kalau kalian keluar. Ingat pesanku, jangan keluar dari sini dan tunggu aku. Setelah selesai bekerja di pantai, aku tentu akan datang ke sini. Dia tidak dapat bercerita panjang dan hanya menekankan agar anak itu mengerti bahwa mereka harus menunggu dalam bilik perahu dan tidak boleh keluar dari situ. Setelah kedua orang anak itu mengangguk-angguk secara meyakinkan, aming lalu keluar dari perahu. Menuju ke darat dan mulailah dia menggali lubang, agak jauh dari pantai agar kuburan yang dibuatnya itu tidak akan terendam air laut kalau sedang pasang. Dengan menggunakan golok tadi, dia menggali dua buah lubang yang cukup besar, kemudian dengan hati-hati, penuh. Hidmat dan keharuan, dia lalu menguburkan dua pasang jenazah suami-isteri itu. Masing-masing pasangan suami-isteri dia jadikan satu kuburan, dimasukkan dalam satu lubang dan ditimbuni tanah yang mengandung pasir. Setelah selesai, dia menggunakan dua buah batu karang untuk diletakkan di depan dua makam itu, Masing-masing sebuah batu besar dan dengan sebatang golok, diukirnya beberapa buah huruf di atas batu besar yang menjadi batu nisan itu, dengan ukiran yang kasar namun huruf-huruf itu dapat dibaca dengan jelas. Batu nisan di depan kuburan Tan Hok diberi ukiran makam Tan Hok dan istri, dan di batu nisan di depan kuburan Wang Chin diberi ukiran makam Wang Chin dan istri. Setelah selesai, dia memberi hormat kepada kedua kuburan itu lalu dia pergi ke perahu. Dua orang anak itu masih berada di dalam bilik perahu dan keduanya tertidur nyenyak. Jiwa kanak-kanak itu masih bersih, belum ternodat tebal oleh hati akal pikiran yang bergelimang nafsu. Oleh karena itu, jiwa mereka belum dapat terusik oleh duka nastapa. Setelah semakin besar nanti, mulailah hati akal pikiran bekerja sepenuhnya dan masuklah nafsu menguasai hati akal pikiran sehingga sinar jiwanya tertutup oleh kotoran nafsu. Setelah demikian, maka manusia menjadi permainan nafsu, diayun. Gelombang suka duka sepanjang hidupnya, tidak lagi mengenal apa itu yang disebut kebahagiaan. Nafsu, akal pikiran manusia mendorongnya untuk selalu mengejar kesenangan atau yang dianggap akan mendatangkan kesenangan. Dan dalam pengejaran inilah dia lebih banyak bertemu dengan duka daripada suka, lebih banyak bertemu dengan kekecewaan daripada kepuasan, lebih banyak mendapatkan kekurangan daripada kecukupan. Kebahagiaan bukanlah kesenangan. Kebahagiaan tidak dapat diperoleh melalui pengejaran. Kebahagiaan adalah, maaf ketikan kurang jelas yons, dan senantiasa ada pada diri setiap orang manusia. Masalahnya adalah si orang dapat merasakannya ataukah tidak. Pengejaran kesenangan membuat kebahagiaan yang demkian dekat menjadi jauh, karena dengan pengejaran kesenangan manusia terlibat dalam mayunan susah senang karena kesusahan itu pada hakikatnya adalah permukaan yang lain dari metu uang yang sama atau kebalikan dari kesenangan. Mengejar kesenangan, tidak dapat tiada orang akan bertemu juga dengan kesusahan karena yang satu tidak akan ada tanpa yang lain. Aming memandangi dua orang anak itu dan menghela napas panjang. Alangkah menyedihkan nasib kedua orang anak kecil ini. Anak yang kebetulan sekali bertemu dengan dia, dan kebetulan sekali pula dia yang membuat rajah gambar naga di dada kedua orang anak itu. Dan sekarang, kedua orang anak itu telah kehilangan orang tua masing-masing. Ayah ibu mereka terbunuh di depan mati mereka. Walaupun dalam usia sekecil itu mereka blur mengerti benar apa yang telah terjadir menimpa orang tua mereka, namun, setidaknya penglihatan itu tentu akan menggores dalam-dalam di batin mereka. Dua orang anak sekecil itu telah kehilangan ayah bundanya dan sekarang sepenuhnya berada di tangannya. Nasib mereka seolah telah ditaruh ke dalam telapak tangannya dan mau tidak mau dia harus mengurus mereka. Aming membiarkan dua orang anak itu tidur. Dia mulai memeriksa keadaan dalam perahu yang ditinggalkan para penjahat itu. Sebuah perahu yang lumayan besarnya dan di situ terdapat persediaan roti kering yang kiranya cukup untuk mencegah kelaparan selama beberapa hari. Juga ada persediaan air tawar yang cukup banyak. Layar hitam tergulung dan terdapat pula beberapa buah dayung. Bahkan di ujung perahu itu terdapat sebuah perahu kecil, sebuah perahu yang biasanya dipakai dua orang. Ketika tadi dia terdampar dan berusaha mencari kedua keluarga itu, dia melihat bahwa bukit itu gersang. Sebuah pulau yang kosong dan tidak subur seperti itu pasti tidak ada penghuninya. Siapa mau tinggal di sebuah pulau yang tanahnya gersang? Dan di satu bagian yang terdapat pohon-pohon pantai, dia melihat banyak sekali ular besar kecil. Mengerikan sekali. Sebuah pulau penuh ular dan tidak ada penghuninya. Aming mulai melepaskan tali perahu itu, menggulungnya dan menaruh ke dalam perahu. Kemudian dia mendorong perahu ke tengah. Dia harus meninggalkan pulau ular ini. Harus berusaha untuk kembali ke daratan besar, walaupun daratan itu tidak tampak dari situ. Akan tetapi sebagai seorang pelaut yang berpengalaman, dia tahu ke mana dia harus membawa perahunya kalau ingin mencapai daratan besar. Tentu saja ke arah barat. Ini adalah lautan timur, dan tentu saja daratan sebelah barat. Setelah perahu itu terapung di bagian yang lebih dalam, dia lalu naik ke dalam perahu, mendayungnya ke tengah kemudian mengembangkan layarnya yang hitam. Angin lembut bertiup dan jayar mengembang, mendorong perahu melaju menuju arah barat. Air laut tenang dan lembut tidak ada bekas-bekasnya lagi badai yang mengamuk dasyat pada hari kemarin itu. Setelah perahu meluncur cepat beberapa lamanya, Amin yang memegang kemudi dan selalu memandang ke depan, ke arah barat, tiba-tiba berseri wajahnya. Dia melihat baang bayang daratan di sana. Bayangan hitam memanjang. Bagus, pikirnya. Dia akan segera mendarat dan kalau sudah berada di daratan besar sana, baru akan. Dia carikan jalan keluar akan masalah yang dia hadapi ini, yaitu merawat dan memelihara dua orang anak kecil. Dia akan mencari keluarga-keluarga baik-baik yang kiranya akan suka dan mampu menerima anak-anak itu sebagai anak angkat mereka. Dia tidak berani membawa anak-anak itu ke kota raja dari mana mereka berasal. Dia tidak berani mencari keluarga orang tua anak-anak ini. Bukankah orang tua mereka telah menjadi burunan? Kalau pihak musuh keluarga itu mengetahui bahwa dua orang anak itu adalah putera keluarga Tan Hock dan Wang Chin, tentu kedua anak itu akan menghadapi ancaman pula. Bayangan hitam itu semakin lama menjadi semakin jelas. Sebentar lagi dia akan mencapai daratan itu. Terdengar suara dan ketika dia memandang ke arah bilik, Sung Bu dan Sin Chu berjalan keluar dari bilik sambil menggosok-gosok kedua mat mereka, ketika mereka berdua melihat Aming yang duduk di buritan, tertatih-tatih mereka menghampiri. Kakek, aku haus, kata Sung Bu. Aku juga, kata pula Sin Chu. Aming meraih sebuah guci kecil yang sudah diisi air tawar. Kesinilah ini air untuk kalian minum, katanya sambil tersenyum. Kedua orang anak itu menghampiri dan Aming memberi mereka minum langsung dari mulut guci ke mulut mereka yang kecil. Setelah minum, kedua orang anak itu duduk di depan Aming. Kakek, aku ingin ikut ayah dan ibu berkata pula Sung Bu. Aku ingin ikut mereka, kata Sin Chu. Di mana ayah dan ibuku? Ayah ibu kalian sudah pergi ke sana lebih dulu, kata Aming sambil menunjuk ke depan, ke arah daratan. Kalian jangan rewel dan aku akan membawa kalian menyusul ayah ibu kalian, akan tetapi tiba-tiba Aming mengerutkan alisnya dan memandang ke depan dengan sinar mata penuh keras. Ada sebuah perahu layar besar datang dari depan. Tentu saja dia akan merasa girang sekali kalau saja perahu itu merupakan perahu yang ditumpangi penduduk pantai biasa, atau perahu pedagang. Akan tetapi yang mencemaskan hatinya adalah melihat perahu itu bercat hitam dan juga berlayar hitam seperti perahu yang dikemudikannya. Dan biasanya, perahu yang serbah hitam seperti itu adalah perahu bajak laut. Setelah perahu besar itu, agak dekat dan tidak dapat melihat wajah orang-orang yang berada di perahu, jantungnya berdebar keras penuh ketegangan. Dia mengenal Xiao Wong dan Xiao Wong berada di antara belasan orang yang sedang berdiri di perahu hitam itu. Dan agaknya kedua orang itu kini sudah yakin bahwa dia berada di perahu itu bersama dua orang anak kecil yang duduk di depannya. Tentu saja karena terdengar dua orang itu mengeluarkan bentakan-bentakan dan belasan orang di atas perahu itu mulai bergerak. Tiba-tiba dari perahu besar itu meluncur banyak anak panah menuju ke perahunya, Aming terkejut. Mereka menyerang dengan anak panah. Sungguh membahayakan keselamatan dua orang anak itu. Dia menyambar dua orang anak itu dengan kedua tangannya dan membawanya lari ke dalam bilik untuk berlindung dari hujan anak panah. Dia sama sekali tidak berdaya untuk membalas serangan mereka. Tiba-tiba terdengar orang-orang bersorak dari perahu besar itu dan dengan kaget Aming melihat kobaran api pada layar perahunya. Celaka, mereka menggunakan anak panah berapi serunya sambil mengutuk dia harus bertindak cepat. Kalau perahunya terbakar, dia dan dua orang anak itu akan celaka. Dia teringat akan perahu kecil yang berada di luar bilik. Pikirannya berjalan cepat dan dia sudah mengambil keputusan kilat. Cepat dia menyelinap keluar dari bilik, melepaskan ikatan perahu kecil itu. Kemudian dia memondong dua orang anak kecil, menyelinap ke belakang perahu, menurunkan perahu kecil dan memasukkan dua orang anak itu ke dalam perahu kecil. Kemudian dia didorongnya perahu kecil itu menjauhi perahunya. Perahu terbawa ombak, menjauh dari perahu yang mulai terbakar tihang layarnya itu. Sejenak ia memandang ke arah perahu kecil yang semakin menjauh dan hatinya merasa iba sekali kepada dua orang anak itu. Semoga Tian melindungi kalian katanya dan hatinya seperti ditusuk rasanya ketika mendengar dua orang anak itu mulai menangis dan memanggil-manggil ayah ibu mereka. Dia lalu melompat keluar dari balik-bilik sambil membawa sebatang dayung. Begitu dia muncul, belasan batang anak panah menyambar ke arah dirinya. Akan tetapi dia memutar dayungnya dan belasan batang anak panah itu runtuh. Jahanam busuk kalian. Hayo kalau memang kalian berani, naiklah ke perahu ini dan kita bertanding sampai seribu jurus terantangnya dengan marah sekali. Akan tetapi, jawaban yang didapat hanya anak panah yang menyambar-nyambar dan diantaranya terdapat anak panah yang membawa api. Kebakaran terjadi di mana-mana dalam perahu itu dan akhirnya aming diketung api. Tidak mungkin dapat dia pertahankan lagi atas perahu itu dan terpaksa dia lalu melompat keluar. Biur, air laut terpercik ke atas ketika tubuhnya menimpa permukaan air. Para penjahat itu segera menghujankan anak panah ke arah dia. Aming maklum akan bahaya, apalagi ketika sebatang anak panah mengenai pundak kirinya. Dia menahan rasa nyeri dan menyelam, lalu meluncur di dalam air menjauhi perahu para penjahat. Siawong dan Siawong yang melihat betapa aming telah terkena anak panah lalu tenggelam, tertawa puas. Mereka telah dapat membalas kekalahan mereka terhadap bekas guru silat itu. Melihat perahu mereka yang tadi dipakai aming telah terbakar habis, Siawong dan Siawong memerintahkan kawan-kawannya untuk memutar perahu dan kembali menuju ke daratan. Kemujijatan adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar perhitungan dan akal manusia. Suatu kejadian aneh yang rasanya tidak masuk akal. Suatu sentuhan kekuasaan Tuhan yang membuka matuk kita bahwa ada kekuasaan yang luar biasa, yang bekerja di luar jangkauan pengertian kita. Kemujijatan bukan hanya terjadi di jaman dahulu. Di jaman sekarang sekalipun, sampai hari ini, kemujijatan terjadi di mana-mana, setiap waktu. Setiap kali terjadi malapetaka, selalu saja terjadi kemujijatan yang berada di luar jangkauan penalaran kita. Misalnya terjadi bencana kecelakaan hebat di mana puluhan. Orang tewas, akan tetapi entah mengapa dan bagaimana, seorang bayi lolos dari maut yang telah menewaskan demikian banyak orang dewasa. Bayi yang tidak berdaya itu bahkan lolos dari maut. Banyak lagi terjadi hal-hal yang aneh di mana kekuasaan Tuhan bekerja dengan luar biasa dan di luar perhitungan akal manusia. Nasib Tan Song Bu dan Wong Sin Chu agaknya sudah dapat ditentukan. Kedua orang anak kecil itu hampir dapat dipastikan akan menemui ajalnya karena mereka tidak berdaya terapung-apung di atas lautan, di sebuah perahu kecil. Apa dayanya anak-anak berusia 3 tahun dalam keadaan seperti itu? Mereka berdua hanya dapat menangis dan menangis lagi, memanggil-manggil ayah ibunya sampai suara mereka serak air mat. Mereka telah terkuras habis dan tidak ada air mat lagi yang keluar dari pelupuk mati mereka. Hanya tangis mereka yang masih terdengar, itu pun semakin melemah. Perahu kecil itu terombang ambing dan tidak terkemudikan, menurut saja kemana tangan ajaib yang tidak tampak membawanya. Matahari telah naik tinggi. Masih untung bagi kedua orang anak kecil itu bahwa keadaan laut tetap tenang. Kalau sekiranya terdapat ombak yang lebih besar sedikit saja, perahu itu tentu akan terhempas dan terguling dan dua orang anak itu tentu tidak akan dapat lolos dari kematian yang mengerikan. Tenggelam ke dalam lautan atau menjadi mangsa ikan-ikan besar. Tiba-tiba tampak sebuah titik hitam melayang-layang di angkasa. Titik hitam itu melayang semakin rendah sehingga tampak bahwa benda itu adalah seekor burung Raja Wali hitam yang besar sekali. Sepasang sayap yang terkembang itu dari ujung ke ujung tidak kurang dari dua meter panjangnya. Sepasang matanya yang tajam itu agaknya dapat melihat calon mangsanya yang berada dalam perahu kecil itu. Anak-anak kecil yang bergerak-gerak sambil menangis di dalam perahu kecil merupakan mangsa empuk bagi Raja Wali itu. Tidak ada bahaya mengancam di sekeliling tempat itu. Yang ada hanya air dan air, tidak tampak ada perahu lain, tidak ada manusia dewasa yang menjadi musuh utamanya yang paling berbahaya. Setelah merasa bahwa di sekitarnya aman, burung Raja Wali hitam itu lalu menukik ke bawah, tubuhnya meluncur bagaikan anak panah cepatnya menuju ke arah perahu kecil itu. Seng Sincu yang lebih dulu melihat burung itu. Anak ini bangkit berdiri, tertarik, akan tetapi pada saat itu, burung Raja Wali hitam menyambar dan menggunakan kedua kakinya yang berkukurungcing melengkung itu untuk mencengkeram tubuh Seng Sincu dan memawanya terbang ke atas dengan cepat sekali. Sincu merasa kesakitan dan ketakutan, dia menjerit-jerit, akan tetapi jeritnya itu tidak dapat terdengar lagi karena burung Raja Wali itu membawanya terbang tinggi lalu meluncur ke arah daratan. Tan Song Bu yang tidak mengerti apa yang telah terjadi dengan Sincu, terbelalak bingung dan melihat Sincu lenyap dan dia berada seorang diri saja dalam perahu itu, dia pun menjerit dan menangis. Akan tetap lautan tidak mengacuhkan jerit tangisnya terus saja membawa perahu itu terombang ambing, bergerak maju tanpa arah tertentu. Wong Sincu yang dicengkeram burung Raja Wali hitam dan dibawa terbang tinggi itu, tidak dapat bertahan lama. Pundak dan pinggulnya yang dicengkeram kukuk-kuk yang runcing melengkung itu, terasa nyeri sekali dan juga rasa takut tak dapat ditahannya lagi sehingga dia segera pingsan dalam cengkeraman burung Raja Wali hitam itu. Burung itu terus membawanya terbang menuju ke sebuah bukit yang menjadi tebing tepi laut yang amat curam. Di puncak tebing itu, di antara batu-batu karang, terdapat sarang Raja Wali itu. Di mana dua ekor anaknya yang lapar telah menanti induk mereka datang membawa makanan lezat. Ketika burung Raja Wali itu membawa terbang Sincu dan tiba di atas tebing, mendadak Sincu siuman dari pingsannya. Melihat dirinya melayang-layang di atas tebing, anak itu menjerit-jerit ketakutan. Jeritnya nelengking nyaring. Kebetulan sekali pada saat itu terdapat seorang manusia berada di atas tebing itu. Dia seorang pria yang usianya sekitar 50 tahun, pakaiannya sederhana sekali, hanya kain kuning. Yang dilibat-libatkan di tubuhnya seperti pakaian pendeta atau pertapa, kakinya memakai sepatu kulit yang sederhana pula. Rambutnya yang panjang itu digelung ke atas dan diikat dengan kain putih. Tubuhnya seang saja. Wajahnya menunjukkan bahwa di waktu mudanya dia adalah seorang pria yang tampan dan wajah itu diliputi ketangan dan kedamaian. Mulutnya selalu tersungging senyuman dan sepasang matanya yang mencorong itu pun mengeluarkan sinar lembut dan sabar. Melihat penampilannya, orang akan menduga bahwa dia tentu seorang Tosu, pendeta Tzu, perantau yang berpindah-pindah tempat pertapaannya ada kekuasaan yang tidak tampak membuat sincusyuman di saat itu dan menjerit dengan lengkingan nyaring sehingga terdengar oleh Tosu yang sedang berada di atas tebing. Kita akan menganggap semua itu sebagai suatu hal yang kebetulan saja. Justru kebetulan itulah mujijat yang telah diatur oleh kekuasaan Tuhan. Mendengar jerit tangis itu, Tosu tadi menengadah dan sepasang matanya terbelalak ketika dia melihat seekor burung Raja Wali Hitam terbang di atas tebing dan kedua kaki burung raksasa itu mencengkeram seorang anak kecil. Sian Chai, damai dia berseru dan tubuhnya bergerak cepat sekali, mendaki tebing yang amat curam itu dengan gerakan yang amat cekatan, tiada ubahnya seperti seekor monyet. Sian Chiu sudah pingsan lagi ketika Raja Wati Hitam itu melayang turun dan hinggap di sarangnya yang besar, yang berada di puncak tebing. Kedua anaknya mengeluarkan bunyi cecowatan menyambut kedatangan sang induk dengan girang karena induk mereka membawa makanan yang lezat. Pada saat Raja Wali Hitam itu siap untuk mencabik-cabik tubuh Sian Chiu dengan paruhnya yang kuat dan kedua cakar kakinya yang runcing, tiba-tiba terdengar suara bentakan melengking nyaring yang menggetarkan seluruh puncak tebing itu. Raja Wali itu terkejut sekali sehingga ia mengurungkan niatnya untuk mencabik-cabik tubuh Sian Chiu, lalu memutar lehernya menoleh dan memandang ke arah Tosu yang telah muncul di dekat puncak dengan marah. Maaf, Sobat Raja Wali, kalau aku mengganggumu. Akan tetapi engkau tidak boleh makan manusia kecil itu. Karilah mangsa yang lain kata Tosu itu dan dia mendorongkan tangan kanannya ke arah sang Raja Wali. Angin yang amat kuat bertiup menyambar ke arah burung Raja Wali itu sehingga tubuh burung itu terdorong dengan kuatnya. Burung itu mengembangkan sayapnya lalu terbang untuk menatahkan tenaga dorongan yang amat kuatlah menjadi marah karena mengira bahwa orang yang datang itu hendak merampas makanannya yang ia bawa untuk kedua. Anaknya lah menukik dan membalik lalu menyerang Tosu itu dengan paruh dan kedua kakinya. Maaf, sekali ini engkau harus mengalah Tosu itu berkata lagi dan menyambut serangan itu dengan dorongan tangan kanannya, kini dorongannya begitu kuatnya sehingga angin menyambar dasyat memapaki terjangan burung Raja Wali hitam. Wuut, beres tubuh burung Raja Wali itu terpental sampai jauh dan ia mengeluarkan pekek lalu terbang mengitari sarangnya seolah hendak melindungi kedua anaknya, akan tetapi jerih menghadapi Tosu yang memiliki pukulan jarak jauh yang ampuh itu. Jangan khawatir, Sobat Raja Wali, aku tidak akan mengganggu anak-anakmu kata Tosu itu. Dia lalu memanjat batu mendekati sarang dan mengambil tubuh sincu yang masih tergeletak pingsan di sarang itu. Di bawahnya turun tubuh itu dan di bawahnya masuk ke dalam sebuah guha kecil di sebelah bawah sarang Raja Wali. Dari situ dia dapat melihat sarang itu dengan jelas. Akan tetapi dia tidak lagi memperhatikan burung Raja Wali dan kedua anaknya karena dia sibuk memeriksa keadaan Wang Sincu, anak berusia tiga tahun yang masih pingsan itu. Setelah memeriksa pernafasan dan denyut jantung anak itu, si Tosu lalu menotok beberapa jalan darah di punggung dan mengurut urat di leher anak. Itu, Sincu siuman dan membuka matanya. Dia segera terbelalak dan mulutnya berteriak. Burung jahat Tosu itu mengelus kepalanya. Jangan takut, anak baik. Burung itu tidak akan mengganggumu lagi. Diamlah, pintu akan mengobati luka-luka di pundak dan pinggulmu, pundak dan pinggul Sincu memang luka karena tertusuk kuku Raja Wali. Tosu itu membuka baju anak itu dan dia terbelalak kagum melihat rajah gambar naga di dada anak itu. Rajah gambar naga putih yang indah sekali dan seperti hidup ketika dada anak itu kembang kempis bernafas. Naga dia bergumam. Akan tetapi dia segera dapat mengatasi kekaguman dan keheranannya melihat dada seorang anak kecil di rajah gambar naga. Dia mengeluarkan buntalan yang digendong di punggungnya dan membuka buntalan kain kuning dan mengeluarkan roti kering, sayur kering dan obat bubuk berwarna putih. Dia menamburkan obat bubuk itu ke atas luka di pundak dan pinggul Sincu. Bagaimana rasanya, anak yang baik? Rasanya dingin, kek. Engkau siapakah kek? Dan di mana ayah ibu ku tanya Wang Sincu. Tentu saja Tosu itu menjadi bingung mendengar pertanyaan ini. Nama ku bubeng Xiaojin, akan tetapi kau sebut saja Suhau, guru. Dan siapakah namamu, anak sekecil Wang Sincu tentu saja tidak mempanyai kesan apapun akan nama itu. Akan tetapi kalau orang dewasa mendengarnya, tentu akan merasa terheran-heran. Tosu itu memperkenalkan namanya sebagai bubeng Xiaojin, orang rendah tanpa nama, mana ada orang yang menyebut diri sendiri Xiaojin, orang rendah. Biasanya, sebutan ini ditujukan kepada seorang yang rendah atau hina, bahkan digunakan sebagai makian kepada orang jahat dan tersesat. Akan tetapi Tosu itu mempergunakan sebutan yang buruk itu sebagai nama julukannya. Melihat anak itu sudah hilang rasa takutnya, bubeng Xiaojin lalu memberikan sepotong roti kering dan sepotong sayur kering kepada Sincu. Anak itu menerima makanan ini dan sambil makan roti dan sayur kering, dia menjawab. Namaku Sincu. Engkau si, marga, apa tanya bubeng Xiaojin. Sincu memandang dengan tidak mengerti. Apa itu marga? Aku tidak tahu, kongkong, kakek. Jangan sebut kongkong kepadaku, akan tetapi sebut saja Suhu. Engkau pantas menjadi muridku, Sincu, anak baik, karena sikap bubeng Xiaojin yang ramah dan lembut, Sincu sudah hilang rasa takut dan canggungnya. Di mana ayah dan ibuku, Suhu tentu saja Tosu itu tidak tahu ke mana perginya ayah dan ibu anak ini. Dia bingung bagaimana harus menjawab. Akan tetapi untuk tidak membuat anak itu susah atau bingung, dia berkata. Ayah dan ibumu sedang pergi. Nanti kita cari mereka, Yesincu mengangguk. Agaknya anak itu terkenang akan saat-saat yang mengerikan, maka katanya. Suhu, aku takut pada laut. Bubeng Xiaojin semakin terheran. Takut kepada laut? Akan tetapi dia yang tidak mengerti apa yang tersembunyi di balik pernyataan anak ini, tidak ingin membantah karena kalau dibantah tentu hanya akan membuat anak itu menjadi bingung. Jangan takut, Sincu. Di sini tidak ada laut yang perlu ditakuti. Aku juga takut kepada orang-orang jahat itu, Suhu, laut. Orang jahat? Anak ini tentu telah mengalami hal-hal yang hebat, pikir Bubeng Xiaojin. Tidak ada orang jahat di sini, Sincu. Kalau ada orang jahat, pintu yang akan melindungimu dan mengusir orang-orang jahat itu. Aku takut kepada burung jahat itu, Suhu. Burung itu tidak jahat, Sincu. Ia tidak tahu bahwa engkau bukanlah makanan untuk anak-anaknya. Lihat, ia kini telah mendapat mangsa lain, Tosu itu menuding ke arah sarang burung Raja Wali. Sincu mengangkat mukanya memandang dan matanya yang kecil itu menunjukkan sikap ngeri melihat betapa Raja Wali Hitam tadi kini mencengkeram seekor kelenci. Kelenci itu diturunkan di atas sarang dan kini paruh dan cakar Raja Wali Hitam mulai mencabik-cabik kelenci itu. Burung jahat Sincu berseru dan menutupi mukanya dengan tangan. Hati anak kecil yang peka itu tidak tahan melihat kelenci itu berkelojotan ketika kulit dagingnya dicabik-cabik dan berdarah-darah. Bu Beng Xiao Jin menghela nafas panjang dan berkata lirih, lebih kepada diri sendiri untuk menenteramkan hatinya yang juga terasa ngeri menyaksikan pemandangan itu, daripada bicara kepada Sincu. Sama sekali tidak jahat. Kelinci itu memang mangsanya, makanannya. Kalau ia pulang ke sarangnya tanpa membawa mangsa, anak-anaknya akan mati kelaparanlah menangkap mangsa dan memakannya karena memang itu makanannya, penyambung hidupnya lah tidak dapat makan buah-buahan atau daun-daunan seperti kera atau kerbau lah memang diciptakan dalam keadaan seperti itu. Tidak, Raja Wali, Harimau, Serigala, burung pemakan bangkai dan segala binatang pemakan daging mentah, sama sekali tidak kejam atau jahat. Keadaannya sejak lahir memang mengharuskan ia makan mangsa seperti itu, kalau tidak mereka akan mati kelaparan. Mereka tidak sejahat manusia yang makan segala macam bukan karena tuntutan perut melainkan tuntutan mulut yang penuh nafsu ingin makan enak. Tentu saja Sincu tidak mengerti akan semua kata-kata itu, bahkan tidak memperhatikan, akan tetapi anak itu lalu bangkit dan mengambil beberapa buah batu. Dia melemparkan batu-batu itu ke arah sarang burung dan tiada hentinya mengatakan burung jahat. Tentu saja sambitan batu kecil itu tidak ada artinya bagi Raja Wali dan anak-anaknya yang sedang makan daging kelenci dengan lahatnya. Melihat ini, Bu Beng Xiao Jin mengangguk-angguk dan wajahnya berseri gembira. Dia melihat bahwa Sincu adalah seorang anak yang peka sekali perasaannya, mudah terharu dan mudah bangkit rasa ibanya, tidak tega melihat kekejaman, akan tetapi juga berwatak gagah sehingga untuk memela kelenci yang menjadi korban itu dia lupakan rasa takutnya dan berani menyerang Raja Wali Hitam dengan sambitan batu. Bagus, anak ini memiliki dasar watak yang baik dan memang pantas menjadi muridnya pantas mewarisi ilmu-ilmu yang pernah dia pelajari selama bertahun-tahun. Selain memiliki dasar watak yang baik, Sincu ternyata merupakan seorang anak yang tahan menderita. Dia seolah telah melupakan luka-luka di pundak dan pinggulnya, padahal, biarpun sudah diberi obat yang manjur, tentu luka-luka itu masih terasa pedih dan kaku. Melihat anak itu tampaknya sudah kuat, Bu Beng Xiao Jin lalu memegang tangan Sincu dan berkata, Sincu, marilah kita pergi dari sini. Kemana, Suhu? Pergi mencari ayah dan ibu? Ya, benar. Kita pergi mencari ayah dan ibumu. Tahukah engkau, siapa nama ayahmu Sincu mengangguk? Biarpun suaranya masih agak cadel, namun dia dapat menyebut nama ayahnya dengan jelas. Ayah bernama Wang Jin, di mana tinggalnya? Tinggalnya, di Perahu. Ah Perahu dan Laut jahat, aku takut, Suhu. Apa yang terjadi? Dapatkah engkau menceritakan padaku? Si Chu mengjeleng kepala dan wajahnya membayangkan ketakutan sehingga Bu Beng Xiao Jin tidak mendesak lagi. Dia memondong anak itu dan membawanya menuruni tebing itu. Sudahlah, kalau tidak tahu juga tidak mengapa. Kita cari ayah ibumu, Bu Beng Xiao Jin adalah seorang pertapa yang memiliki kesaktian tinggi. Ketika menuruni tebing, dia menggunakan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, dan dia bergerak cepat bukan main, berloncatan dari batu ke batu yang runcing dan tajam, berlari cepat bagaikan terbang saja. Si Chu seperti hilang rasa nyerinya. Anak itu tertawa-tawa senang. Suhu, kita terbang. Kita terbang katanya dengan gembira. Kita tidak terbang melainkan berlari cepat dan berlompatan, Si Chu. Kalau tadi memang benar engkau dibawa terbang oleh burung Raja Wali Hitam. Ihaha, dibawa terbang burung jahat itu menakutkan, Suhu. Kalau terbang dengan Suhu menyenangkan, kata Si Chu. Bu Beng Xiao Jin mengajak Sin Chu berkeliling mengunjungi dusun-dusun yang berada di sekitar daerah itu. Di setiap dusun dia berhenti dan bertanya-tanya apakah ada orang yang mengenal ayah anak itu bernama Wong Chin. Kini dia tahu bahwa nama lengkap anak itu adalah Wong Sin Chu. Akan tetapi sampai berhari-hari dia berkeliling dari dusun ke dusun, Tidak ada orang yang mengenal Wong Sin Chu maupun mendengar tentang ayah anak itu yang bernama Wong Chin. Tosu itu lalu teringat akan kata-kata Sin Chu yang bicara tentang perau dan laut. Tentu anak itu pernah naik perau di laut, pikirnya. Maka dia lalu mengajak Sin Chu menuju ke timur. Laut timur tidak jauh dari pedusunan yang dikunjunginya itu. Bahkan tempat di mana dia menemukan Sin Chu, di puncak tebing itu pun merupakan tepi laut. Kini dia pergi ke tepi laut di sebelah bawah tebing. Dia menyusuri tepi laut untuk melakun penyelidikan. Akan tetapi tepi laut bagian itu sepi dari pedusuran sehingga dia tidak dapat menyemukan apa-apa. Setelah jauh dari daerah itu, barulah dia menemukan, akan tetapi di sini pun tidak ada orang yang mengenal Sin Chu tidak ada orang yang pernah mendengar akan nama Wong Chin. Telah kurang lebih tiga bulan lamanya Bu Beng Xiao Jin membawa Sin Chu berkeliing ke banyak kota dan dusun mencari orang tua anak itu, akan tetapi seremua usahanya sia-sia. Tidak ada orang mengenal Wong Chin. Pada suatu pagi, kakek itu duduk di tepi pantai berpasir, memandang ke arah laut dan termenung. Sungguh suatu pertemuan yang ajaib sekali. Dia menemukan Sin Chu di gondol burung Raja Wali Hitam, hampir saja menjadi mangsa burung itu dan anak-anaknya. Dan Sin Chu, bocah berusia tiga tahun itu mempunyai rajah gambar naga putih di dadanya. Bicara tentang perahu dan lautan dan orang-orang jahat, akan tetapi tidak dapat menceritakan dengan jelas apa yang telah dia alami. Tidak diketahui asal-usulnya dan mencari orang tua anak itu pun sampai tiga bulan sama sekali tidak ada hasilnya, seolah-olah anak itu dikirim oleh para dewa ke tangannya. Su Hu, di mana ayah ibu? Kenapa kita tidak bertemu dengan ayah dan ibu? Tiba-tiba Sin Chu yang duduk di atas pasir, di sebelah kirinya, bertanya sambil menyentuh tangan Bu Beng Xiao Jin. Bu Beng Xiao Jin mengelus rambut kepala Sin Chu. Sin Chu, anak yang baik. Agaknya ayah ibumu pergi jauh sekali dan sampai sekarang belum kembali. Karena itu engkau sekarang ikut saja dengan aku sambil menanti kembalinya ayah ibumu. Engkau mau ikut dengan aku, bukan Sin Chu berdiri dan merangkul Bu Beng Xiao Jin. Aku mau, suhu, suhu baik. Bu Beng Xiao Jin tertawa bergelak lalu memondong tubuh anak itu. Dia merasakan suatu perasaan gembira yang selama ini belum pernah dia rasakan. Sudah lebih dari 20 tahun dia hidup sebatang kera, tanpa keluarga, merantau di seluruh negeri, tenggelam ke dalam kesunyian, dan lupa bagaimana rasanya gembira dan berduka. Akan tetapi, setelah bertemu Sin Chu ada sesuatu yang terasa olehnya, suatu yang mengusik hatinya dan mendengar Sin Chu suka ikut dengannya dan menganggapnya baik, entah mengapa dia merasa gembira bukan main. Perasaan yang sudah puluhan tahun tidak pernah dirasakannya. Sambil tertawa-tawa, Bu Beng Xiao Jin yang memondong tubuh Sin Chu lalu lari dengan kecepatan luar biasa meninggalkan pantai itu, menuju ke barat. Karena dia mengerahkan ilmunya ketika berlari, maka dia seperti terbang saja. Sin Chu berteriak-teriak kegirangan ketika dibawa lari secepat terbang itu. Sebentar saja, tubuh mereka hanya tampak sebagai setitik warna kuning jubah kakek itu dan tak lama kemudian titik itu pun lenyap. Pantai berpasir itu ditinggalkan dalam kesunyian dan yang terdengar hanya air laut mendesis-desis seperti mendidih ketika menjilat pantai pasir. Perau itu terapung-apung di tengah lautan, semakin menjauh dari pantai daratan, terbawa ombak. Tan Song Bu yang takut menangis menjerit-jerit melihat Sin Chu disambar dan digondol burung besar, kini rebah pingsan di atas perau saking lelahnya. Tiba-tiba tampak dua buah sirip meluncur mendekati perau kecil di mana Song Bu rebah pingsan itu. Sirip dua ekor ikan hiyo yang besar. Moncong kedua ekor ikan hiyo itu menyentuh-nyentuh perau yang terdorong ke sana-sini dan menjadi bergoyang-goyang. Kalau perau kecil itu sampai terbalik, atau tubuh anak yang pingsan itu sampai terlontar keluar perau, tentu tubuh anak kecil Tu akan diperebutkan dua ekor ikan hiyo yang buas dan agaknya kelaparan itu, akan dicabik-cabik sampai menjadi beberapa potong. Karena berada dalam keadaan pingsan Song Bu tidak sadar walaupun tubuhnya bergulingan ke kanan-kiri dalam perau karena perahunya terdorong ke sana kemari. Bahkan ada kalanya tubuhnya menggeding ke tepi perau dan hampir saja keluar dari perahu. Song Bu berada dalam ancaman maut yang gawat dan mengerikan sekali. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatannya Wasong Bu itu, tiba-tiba datang sebuah perahu yang meluncur cepat sekali ke tempat itu. Seorang pria tinggi besar yang mendayung perahu itu melihat tubuh anak kecil yang berada di dalam perahu yang didorong-dorong oleh moncong dua ekor ikan hiyo itu. Ikan keparat dia mendesis marah, tagan kirinya mencabut sebatang pisau belati yang mengkilat dan sekali dia mengayunkan tangan kirinya, sinar kilat meluncur dan pisau itu dengan tepat sekali menancap tepat di tengah-tengah kepala seekor ikan hiyo. Pisau itu menancap sampai ke gagangnya, padahal panjangnya tidak kurang dari dua puluhan sentimeter. Tentu saja pisau itu menembus memasuki otak ikan hiyo itu yang luncur sampai jauh lalu merontar-rontar sebenar. Tak lama kemudian tubuh ikan hiyo itu terapung dengan perut di atas, mati. Ikan hiyo kedua agaknya tidak menyadari akan hal ini dan masih menyundul-nyundul perahu kecil di mana Song Bu tergeletak pria itu mendayung perahunya mendekat. Kemudian dia menggunakan kedua tangan mengangkat dayungnya dan sekali mengayun dayung itu, dayung menyambar ke arah kepala ikan hiyo kedua. Berak kepala ikan hiyo itu pecah terpukul dayung yang ternyata terbuat daripada baja itu. Ikan ini tidak sempat merontah lagi. Kepalanya pecah berantakan dan ikan itu tewas seketika. Dapat dibayangkan betapa besarnya tenaga yang menggerakan. Dayung baja itu sehingga sekali pukul saja dapat membuat kepala seekor ikan hiyo besar pecah berantakan. Pria itu mendekatkan perahunya ke perahu kecil itu dengan dayungnya sehingga tidak bergerak menjauh. Alisnya yang tebal menghitam itu berkerut ketika dia melihat tubuh anak kecil yang tidak bergerak dengan wajah pucat itu. Sejenak timbul dugaan dalam hatinya apakah anak itu sudah mati. Akan tetapi pandang matanya yang tajam dapat menangkap denyut di leher anak itu, juga pernapasannya yang lemah. Pria itu tiba-tiba mengangkat dayung bajanya dan dipukulkan pada perahu kecil. Duk terjadilah keanehan. Agaknya pemukulan itu dilakukan dengan tenaga yang sudah terkendali dengan baik. Akibatnya tubuh songbu mencelat ke atas, ke arah perahu orang itu. Dengan tangan kirinya, pria itu menyambar tubuh songbu, menangkapnya lalu meletakkannya di dalam perahu, di depan kakinya. Dia pun mulai memeriksa, meraba dada dan leher anak itu. Lemah, dan mengalami guncangan hebat, pikirnya. Dia menggunakan jari tangan kirinya untuk menotok pundak dan mengurut punggung. Sungbu mengeluh lirih dan membuka kedua matanya, akan tetapi lalu dipejamkannya kembali. Pria itu meraba dada songbu. Denyut jantungnya amat lemah. Dia lalu membuka baju songbu. Dan dia terbelalak melihat rajah gambar naga hitam yang amat indah dan seperti hidup itu. Hem, naga hitam gumamnya, kagum sejenak. Akan tetapi dia lalu menempelkan telapak tangan kirinya di dada songbu, menyalurkan tenaga saktinya untuk membantu bekerjanya jantung dan kelancaran jalan darah anak itu. Beberapa menit kemudian wajah songbu sudah tampak merah dan anak itu kembali siuman, mengeluh dan membuka matanya. Pria itu sudah mengangkat tangannya dan menutupkan kembali baju songbu. Melihat pria itu, sungbu segera bangkit, menatap wajah pria itu penuh selidik. Apakah hengkau orang jahat? Tanyanya agaknya teringat akan orang-orang yang nengeroyok ayah ibunya pria itu tertegun, kemudian tertawa bergelak. Tawanya bebas lepas dan seperti bergemuruh di permukaan air laut itu. Pria itu sesungguhnya bukan orang sembarangan. Dunia kengkau, sungai, gelaga, persilatan, sudah mengenal nama besarnya sebagai seorang datuk persilatan yang disegani dan ditakuti, terutama di wilayah timur dan di sepanjang pantai laut timur. Namanya adalah Hou Yang Li, akan tetapi dia lebih terkenal dengan julukannya, yaitu Tung Hai Tok, racun laut timur. Dia pun terkenal sebagai majikan dari Pulau Naga, sebuah pulau di lautan timur yang tidak berapa besar akan tetapi memiliki tanah yang subur. Di pulau itu terdapat perbukitan yang memanjang sehingga kalau pulau itu tampak dari jauh, bentuknya seperti seekor naga. Karena bentuk inilah maka pulau itu dinamakan Pulau Naga. Hou Yang Li atau Tung Hai Tok tinggal di pulau yang sudah diakui sebagai miliknya itu bersama dua orang istrinya. Dari mereka dia memperoleh dua orang anak, kesemuanya perempuan. Yang satu berusia satu tahun dan yang lain baru berusia dua bulan. Selain dua istri dan dua anaknya, di rumahnya yang berbentuk gedung besar itu tinggal pula beberapa orang pelayan. Dan di bagian belakang gedung terdapat rumah-rumah pondok yang menjadi tempat tinggal para anak buahnya yang berjumlah tidak kurang dari lima puluh orang. Tung Hai Tok Ou Yang Li terkenal sebagai seorang datuk yang seperti juga para datuk persilatan lainnya, berwata aneh sekali. Sukar untuk menilai apakah dia orang yang berhati baik atau jahat. Kadang dia dapat melakukan perbuatan yang baik sekali, dan kadang dia dapat pula bertindak keras dan kejam. Terutama sekali dia terkenal keras hati dan keras kepala, tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Dan dia terkenal sekali karena kesaktiannya. Dia memiliki tenaga sakti yang amat kuat dan dia terkenal sebagai ahli. Racun sehingga mendapat julukan racun laut timur. Senjanya ada dua macam, yaitu dayung baja yang biasa dipergunakan untuk mendayung perahu, dan sebatang pedang yang jarang dia pergunakan karena sekali pedang itu dicabut, harus ada orang yang tewas menjadi korban. Sebagai seorang majikan pulau naga, dia pun terkenal kaya raya dan ada cerita tersiar di dunia Kang Ong bahwa tokoh ini pernah menemukan harta karun dari perahu kuno yang tenggelam, kemudian dapat diangkatnya dan harta karun yang berada dalam perahu menjadi miliknya. Akan tetapi ada pula yang mengabarkan bahwa anak buah pulau naga suka melakukan penghadangan terhadap perahu-perahu besar yang membawa barang-barang para saudagar dan merampoknya atau setidaknya renuntut semacam upeti. Mendengar pertanyaan dari Song Bu apakah dia seorang jahat, Tung Hai Tok Oh Yang Li tertawa bergelak. Dia merasa lucu sekali ketika melihat anak laki-laki yang tampan dan bertulang besar ini, apalagi melihat rajah gambar naga hitam di dadanya, sudah timbul rasa suka di hatinya. Dia tidak mempunyai anak laki-laki yang sudah lama didambakannya, dan anak laki-laki yang ditemukannya ini merupakan anak yang istimewa dan aneh. Hahaha, engkau boleh menyebut aku orang jahat atau orang baik, sama saja akan tetapi bagaimana engkau dapat berada di perahu ini seorang diri. Siapakah namamu? Namaku Song Bu, siapa nama ayahmu? Ayah bernama Tan Ho, di mana sekarang ayah ibumu? Ayah dan ibu dipukuli orang-orang jahat, sembuh terisak, paman bawalah aku kepada ayah dan ibu. Hem, bagaimana engkau bisa berada di pulau kecil itu seorang diri? Apa yang telah terjadi ditanya demikian, Tan Song Bu yang baru berusia 3 tahun itu menjadi bingung dan tidak dapat menjawab. Oh yang li juga tidak bertanya lebih jauh. Anak ini bernama Tan Song Bu. Ayah dan ibunya entah berada di mana. Dia tidak peduli. Dia telah menemukan anak ini dan menyelamatkan dari ancaman bahaya maut di moncong ikan-ikan hiu. Dia berhak atas anak ini. Song Bu, mulai sekarang engkau ikut denganku. Akan tetapi aku mau ikut ayah dan ibu. Nanti kita cari atau kita tunggu ayahmu datang. Sekarang mari ikut aku dan engkau akan ku jadikan muridku. Sebut aku. Suhu Song Bu adalah seorang anak yang tabah dan keras hati. Juga dia cerdik. Dia takut ditinggal sendiri di perahu dan orang ini pasti bukan orang jahat. Buktinya tidak mengganggunya. Maka dia pun menurut. Suhu katanya tanpa mengetahui apa artinya sebutan guru itu. Oh yang li menjadi girang sekali. Song Bu, mari kita pulang. Engkau akan ku perkenalkan kepada dua orang subamu, ibu gurumu, dan kedua orang sumoimu, adik perempuan seperguruan. Setelah berkata demikian, datuk ini menggerakan dayung bajanya dan perahu itu meluncur dengan amat cepatnya, seperti anak panah terlepas dari busurnya, menuju ke Pulau Naga yang sudah tampak dari situ. Setelah tiba di perairan Pulau Naga, di situ terdapat banyak perahu. Perahu-perahu itu milik anak buah Pulau Naga yang bertugas mencari ikan. Para anak buah Pulau Naga itu setiap hari bekerja, ada yang mencari ikan dan ada pula yang bercocok tanam di pulau. Kalau ada berita angin bahwa anak buah Pulau Naga suka membajak kapal-kapal dagang, hal itu sebenarnya tidak tepat benar. Yang benar, di daerah perairan itu memang terdapat banyak bajak laut, baik bajak laut bangsa sendiri maupun bajak-bajak laut dari Jepang.